Didukung oleh Astacita, pemberian Prabowo Gibran dan inilah catatan kerja Kabinet Merah Putih Perang Total Lawan Judi Online Publik tengah menyeroti Kementerian Komunikasi dan Digital atau KomDigi akibat keterlibatan 11 pegawainya dalam kasus Judi Online Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang baru saja menjabat mengaku kaget dengan fakta hukum yang terjadi di lembaga yang dipimpinnya Jumat 1 November 2024 Mutia pun langsung menghadap Presiden Prabowo Subianto di Komplek Istana Kepresidenan untuk melapor kasus yang melibatkan belasan pegawai KomDigi Menurut Mutia, sejak awal dirinya diminta Presiden Prabowo Subianto bergabung ke Kabinet Merah Putih Presiden berpesan agar dirinya bisa memerangi praktik Judi Online Karena itu, Mutia berkomitmen mendukung penuh proses penyidikan kasus Judi Online yang dilakukan oleh pihak kepolisian Ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital namun harus dihadapi dan juga harus didukung tentunya kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di KomDigi Bagi kami ini baik sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik Jadi tadi Presiden menyampaikan bahwa langkah-langkah sudah betul diteruskan Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait Kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kem KomDigi bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kem KomDigi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan Nanti menunggu dari kepolisian karena penyidikan tengah berlangsung kita belum tahu berapa banyak Sekali lagi kita belum tahu berapa banyak pada prinsipnya yang penting kita terbuka silahkan berapa banyak pun jika memang salah silahkan karena ini memang dari awal sebelum saya dilantik pun Presiden sudah mengingatkan ketika saya dipanggil awal bahwa tugas utama saya adalah perangi judi online Mutia mengatakan keterlibatan 11 pegawai KomDigi di kasus judi online sebetulnya berlangsung di tengah capaian trend positif Kem KomDigi dalam memerangi kejahatan judi online sebab dalam 10 hari sejak Presiden dilantik Mutia menyebut KomDigi telah berhasil menutup 187 ribu situs judi online maka untuk menutup celah praktik serupa di kemudian hari Wakil Kota Umum Partai Golkar ini pun menambah tenaga pengawas operator di ruang digital dan merapkan apel serta memasang lagu kebangsaan di lingkungan KomDigi sementara untuk 11 pegawai KomDigi yang telah ditetapkan sebagai tersangka Mutia memastikan akan memecatnya setelah ada putusan hakum tetap Saat ini 11 pegawai tersebut telah dinonaktifkan dari jabatannya Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi Artinya Pak Ketua Fraksi PKS sudah hadir Dari nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya Karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti misalnya Pak namanya AB Tapi ada yang nama belakangnya juga sama Jadi kami harus verifikasi dulu Sehingga untuk saat ini masih 11 Namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah Dalam upaya menghormati Azaz Praduga tak bersalah Pemecatan baru akan dilakukan Kalau proses hukumnya sudah inkrah Dan memang pemecatannya akan dilakukan dengan tidak terhormat Kasus judi online yang melibatkan 11 pegawai Kem Komdiji Memang tengah menjadi fokus kerja Mutia Hafid Yang selalu melaporkan perkembangannya upaya bersih-bersih di internal Komdiji Pada Presiden Prabowo Subianto Dalam rapat Kabinet Padipurna pada 6 November 2024 Presiden Prabowo berpesan agar para penegak hukum saling bekerja sama Dalam memerangi judi online Presiden pun mewanti-wanti tidak boleh ada yang membackingi Beliau kembali menegaskan bahwa Kita semua harus memerangi judi online Pesan beliau kali ini adalah Bekerja sama dengan baik Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenkopolkam Dan bahkan tidak tertutup tiga itu Tapi semuanya bekerja sama Tidak boleh ada backing-backingan Ini bahasa beliau Tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu Sebelumnya dalam rapat Perdana Kabinet Padipurna 23 Oktober 2024 yang lalu Presiden Prabowo memang telah menginstruksikan kepada Polri Hingga Kejaksaan Agung agar fokus membidik sejumlah kasus Terutama judi online Peminta, Jaksa Agung, Kapolri, DPKP, badan kita di negara Fokus, ancaman bergerak bagi kita Juri online Narkoba, penyelidupan 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 korupsi kepojolan Hanya dengan Penyelidupan hukum Yang tegas Dan intelijensi baik Bukti-bukti yang kuat Bisa kita segera Mitigasi bagi semua Komitmen pemerintah Prabowo dalam memerangi judi online bukan tanpa sebab Berdasarkan data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan sejak Januari hingga Juni 2024 Jumlah perputaran uang target judi online mencapai 174,56 triliun Jumlah ini meningkat hingga 237,48 persen Jika dibandingkan jumlah transaksi di tengah semester 2023 Atau bahkan lebih dari satu tahun penuh pada 2022 Kenaikan itu disebabkan transaksi dengan angka yang lebih kecil Sehingga semua lapisan termasuk anak-anak telah menjadi korban judi online Karena itu pakar komunikasi digital Firman Kurniawan meminta Pemerintah melalui Komdigi dapat menciptakan ruang digital yang sehat, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat Ruang online, ruang digital ini sangat bermanfaat, sangat terbukti bahwa produktivitas, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian kemaslahan-kemaslahan sosial budaya bisa diselenggarakan di dalamnya Dan ini juga dilihat oleh para pelaku kejahatan sebagai peluang Kejahatan-kejahatan lebih mudah dilakukan, lebih masif, dan sebetulnya juga lebih susah dibasmi Nah, sehingga di sini pihak yang memahami tentang relasi tersebut itu memperkuat pertahanan dirinya Bagaimana mencegah masyarakat tidak menjadi korban, tetapi menjadikan ruang digital ini sebagai ruang yang tidak diproduktif, bermanfaat, dan tidak menjadi ruang yang menakutkan bagi masyarakat Judi online menjadi tantangan pertama yang harus dihadapi Menteri Mutia Hafid dalam menjalankan program kerjanya Agar sesuai misi astacita pemerintah Presiden Prabu Subianto Jika judi online berhasil diberantas, tentu akan menjadi tantang prestasi di tengah terpuruknya Citra Komdiji dalam beberapa waktu terakhir Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi